Korban dugaan pelecehan seksual modus staycation memenuhi panggilan Polres Metro Bekasi, Jawa Barat guna menjalani pemeriksaan. Dalam kesempatan tersebut, kuasa hukum korban turut pulang membawa dua orang saksi, salah satunya rekan kerja korban. Ade datang menemui panggilan penyidik didampingi kuasa hukumnya. Ade menjalani pemeriksaan selama 4 jam dan menjawab 35 pertanyaan dari penyidik, salah satu terkait kronologi dugaan pelecehan seksual modus staycation oleh atasannya. Dalam pemanggilan ini, pihak kuasa hukum juga membawa dua orang saksi, yaitu teman dekat korban dan rekan kerja korban. Sebelumnya, Ade melaporkan atasannya yang mengajak staycation di hotel sebagai syarat perpanjakan kontrak kerja di sebuah perusahaan di Cikarang, Bekasi. Usai pemeriksaan, korban tidak banyak berbicara lantaran mengaku masih mengalami trauma atas peristiwa yang menimpanya. Saya cuma pengen kerja benar-benar, tapi kenapa? Saya diputus kontrak cuma karena menolak ajakan si atasan. Saya berani speak up karena saya sebagai kaum wanita tidak ingin direndahkan dan tidak mau dilecehkan. Sebelumnya, pada hari Selasa, terlapor dugaan pelecehan telah lebih dahulu diperiksa. Terlapor yang menjabat sebagai manajer outsourcing perusahaan Kostika berinisiatif datang lebih awal meskipun baru dijadwalkan pemeriksaan pada hari Kamis. Sejauh ini, belum ada korban lainnya yang melapor ke Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Tengah